Intro Mari kita lihat lagi ada beberapa gambar Mas Icuk Yang akan diperlihatkan ke Mas Icuk Dan kemudian apa dari situ yang Mas Icuk merasa harus diceritakan Atau mengingatkan sesuatu gambar tersebut ya Kita lihat gambar pertama Oke gambar pertama silahkan Mas Ini Master Voss Hansen salah satu pemain terbaik Eropa saat itu Yang menjadi musuh bujutan saya Saya menang hampir 17 kali Wow 17 kali Oke Next gambar kedua Ini Yang Yang juga begitu pemain terbaik Jina Saat itu pertemuan terakhir saya baru bisa mengalahkan Saya kalah 9-1 Ada tiga nama yang saling mengalahkan ya ada Siapa saja itu Mas Jadi kalau pada generasi saya itu dulu sampai dijulukin tiga Ini saya Yang Yang dan Martin Voss Hansen Jadi kalau saya menghadapi Yang Yang memang saya sering kalah Terus kalau Yang Yang ketemu Martin Voss Hansen Yang Yang juga kalah terus Terus Martin Voss Hansen ketemu saya juga kalah terus Makanya saya pada tahun 88 di Hong Kong Itu menjadi satu momentum yang bersejarah Empat puluh hari setelah anak saya lahir Tommy Sugiharto lahir Nah saya mengalahkan Yang Yang itulah Makanya itu satu kepuasan tersendiri Karena buat saya Saya menggantungkan Tinggalkan bulu tangkis itu Tidak ada rasa penasaran Penasaran saya itu hilang pada saat Saya mengalahkan Jang-jang di Hong Kong itu Sehingga Saya menutup karir saya itu Minimal dengan satu Kebanggaan bahwa Satu generasi di mana saya waktu main Tidak ada satupun pemain di seluruh dunia Yang tidak bisa saya kalahkan Gambar yang ketiga Silahkan Mas Ya ini Lim Sui King Senior saya Yang saya kalahkan waktu Saya menjuarai juara dunia Dan saat itu saya usia 20 tahun Dan menjadikan Saya sebagai pemain termuda Yang merebut Yang mampu merebut juara dunia Sampai sekarang ini rekor saya belum terpecahkan Rekor belum direbut siapapun ya Mas Juara dunia termuda Mas Icuk tahun 83 Usianya 20 tahun Luar biasa Ada satu lagi pertandingan melawan Lim Sui King yang katanya itu Panjang Rally paling-paling lama Dan ya betul Jadi pada saat saya pertandingan dengan Lim Sui King itu Sampai saat ini barangkali menjadi rekor Apa di IBF sendiri atau sekarang BBF Itu menjadi pertandingan terlama Rally terlama Dan itu yang menjadikan melalui pertandingan itu Menjadikan badminton masuk olimpiade Karena pada saat itu ditonton langsung oleh Presiden olimpiade yaitu Juan Antonio Samaras dan Ratu Denmark Ratu Beatrix dari Denmark Sehingga dia memberi penilaian bahwa Oh ternyata badminton itu cukup exciting Mengasihkan karena Begitu lama Begitu ini Dan dia memberi penilaian ternyata Walaupun saya sama-sama dengan Lim Sui King itu sama-sama Indonesia Tetapi mampu mempertontonkan nilai-nilai sportis Sportivitas Berapa menit masih itu rally-nya? Rally-nya lebih dari 4 menit Terus pertandingan yang durasinya sendiri hampir 2 jam Saat itu mempertandingkan antara Sui King pemain cepat Dan dengan terkenal semesanya Sementara saya lebih mengandalkan Pertahanan saya Yang tidak mudah ditembus Sehingga setiap kali rally itu Memang betul-betul Apa Di situ Siapa yang paling kuat Itu yang ini Tapi ada satu pertanyaan nih Betul gak Mas Icuk itu pernah dikira doping Saking Staminanya yang luar biasa Saya hampir di setiap turnamen Pasti saya selalu di doping Tapi karena saya memang Saya dulu anti obat-obatan Istilahnya saya Paling kalau umpamanya Saya capek Ya paling-paling saya Minum biasa aja Ya jamu-jamu Apa Jawa ya Ini Tapi saya Jarang sekali mengkonsumsi Yang namanya supplement Yang namanya apa-apa Yang penting makan saya Istirahat saya cukup Oke kita lihat gambar berikutnya Ya ini Ardi Winanata Dia junior saya Adik kelas saya Dan dia Seorang pemain hebat Dan salah satu penerus Saya setelah saya Sudah tidak lagi menjadi Tim nasional Kalau sama dia Saya belum pernah Terkalahkan sama dia Yang WO itu gimana? Saya Saya lakukan Pada pertandingan Di kejuaraan Di nasional Di Surabaya Pada saat itu Karena saya Tiba-tiba nama saya Sudah tidak ada Di tim nasional Pada saya masih ingin Sekali main Sehingga pada saat Saya ketemu sama dia Saya sengaja Saya setengah Setengah set Langsung saya minta keluar Sebenarnya saya Sebagai ungkapan aja Bahwa saya sebenarnya Masih pantas Ada di tim nasional Oke jadi Saya menang setengah set Habis itu saya salaman Saya hanya sebagai Protes saya aja Kenapa kok Saya masih usia 28 tahun Tetapi nama saya Sudah tidak Dicantumkan lagi Padahal Boleh dikatakan Saya juga belum pernah Ada yang mengalahkan saya Di tim nasional Itu pensiun yang terpaksa ya Masih? Iya Karena saya sebagai Juara dunia Saya merasa Dipensiunkan oleh Oknum-oknum Di BBSI Padahal Kalau bicara usia Ada pemain yang lebih tua Dari saya Masih dipakai Dan belum pernah Jadi juara Tetapi justru saya Yang masih menjadi Yang terbaik disitu Tetapi Tiba-tiba Setelah saya pulang haji Nama saya sudah Tidak ada lagi Yaudah Barangkali Lebawa aja gitu ya Karena saya melihat Bahwa hidup itu Toh juga Istilahnya Juara dunia pun Tidak ada jaminan Untuk masuk surga Ini adalah Gambar yang terakhir Silahkan Cara mas Ya ini Pak Sambas Ini salah satu reporter kita Reporter TVRI kita Yang begitu Punya Dan suara yang khas Idealisme Nasionalisme yang luar biasa Yang mampu membakar Semangat Para atlet Membakar Semangat Masyarakat Untuk bisa memberikan dukungan Dan dia juga Yang menjulukin saya Sering dengan kata-kata Icuk Ragu-ragu Intonasinya mungkin begini Ragu-ragu Icuk Mungkin barangkali Karena kehati-hatian saya Karena Terus terangkan Kita bermain di lapangan Kan kita gak boleh ceroboh Mas Icuk Mau dengar gak Suara Sambasnya seperti apa Mari kita dengarkan ini Ini kurang lebih seperti ini Keluar Pukulan lock Dari Muspun Sidek Pai sekali Pukulan penek Tiba-tiba Dari Muspun Sidek Tidak berhasil Dijangkau oleh Icuk Sehingga Angsem bilang Ampat Mengakui gak Pemain yang ragu-ragu Enggak Karena saya Justru Self-confidence saya Yang Ini Jadi tidak ada kata Kamus Kalah sebelum bertanding itu Ini Pada saat itu Pada saat itu juga Pada saat itu Barangkali mungkin Pas pada saat dia mengambil Momentum itu Pas pada saat Saya melakukan kontrol Antara bola itu Outset atau keluar Sehingga karena Apa Karena kehatian saya Yang tidak ingin Buat kesalahan Barangkali dia Kontrol itu Mas Icuk Di segmen berikutnya Ini kami akan Memperlihatkan Masa-masa Pada saat Mas Icuk Tiba di Jakarta Dan masih ada Kejutan-kejutan lain Di segmen berikutnya Kami segera kembali Melalui Alat-alat inilah Bapak saya Membesarkan saya Berjuang untuk Membuat saya tetap Pisah main badminton Melalui Ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati